Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Proses penguapan air dari tumbuhan disebut dengan transpirasi pada ketinggian tertentu di atmosfer. Karena perubahan suhu akan terjadi proses pengembunan atau kondensasi pada uap air dari daratan, kumpulan embun ini akan terlihat sebagai awan.